Sosialisasi peraturan daerah Perda merupakan payung hukum yang dibuat untuk memberikan batasan sehingga tercipta kehidupan yang tertata. Mengenai hal ini, anggota Dewan Komisi 3 DPRD Kaltim Seno Aji terus mendukung pemerintah Provinsi Kaltim untuk selalu melakukan sosialisasi perda guna mengoptimalkan tujuan dibentuknya perda yang ada saat ini. Sabtu 6 Maret 2021, Seno Aji melakukan penyebaran perda ke masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Sandisa, Jalan Jenderal Sudirman, Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Seno juga mengatakan peraturan daerah yang telah disetujui oleh pemerintah Provinsi disampaikan kepada masyarakat dan berharap dari sosialisasi ini bisa menghasilkan pajak asli daerah PAD dari pertambangan, kontraktor, dan lain-lain. Kita mulai melakukan tahun ini dengan harapan adalah peraturan-peraturan yang sudah kita buat, yang sudah disetujui oleh DPRD dan pemerintah Provinsi, itu disampaikan ke masyarakat. Harapan tadi kita memperbesar PAD, pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Pajak daerah sangat penting bagi PAD karena tadi sudah dijelaskan bahwa tidak hanya kendaraan ringan, kendaraan berat pun sekarang masuk ke dalam pajak daerah. Kita sosialisasikan ke pemusaha-pemusaha pertambangan, kontraktor, dan lain sebagainya. Sosper tersebut menghadirkan Laude Rahana, selaku narasumber penyebaran PERDA. Ia mengatakan bahwa PERDA nomor 1 tahun 2011 adanya perubahan dan penambahan di dua PERDA tersebut. PERDA nomor 1 tahun 2011 itu hanya ada penambahan, perubahan di dua PERDA, yaitu PERDA nomor 8, PERDA nomor 14, PERDA nomor 1 tahun 2019 itu saja isinya. Jadi sampai dengan tahun 2021 ini belum ada perubahan-perubahan PERDA pajak daerah Kaltin, belum ada.